Selamat bertemu kembali guys! Kali ini, saya mengadakan perjalanan menggunakan kereta api dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta tujuan ke Kota Malang. Ikuti videonya hingga habis. Jangan di-skip ya, supaya tahu suasana di Stasiun Kereta Api Indonesia, Pasar Senen. Selamat menonton video saya ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Inilah proses pencetakan tiket KAI setelah pembelian lewat online. Perhatikan caranya untuk mendapatkan tiketnya. Suasana di Ruang Tunggu Stasiun KAI Pasar Senen, Jakarta meramai penumpangnya setiap hari. Menunggu kedatangan KAI di Ruang Tunggu. Di Ruang Tunggu ini disediakan ren permainan untuk anak-anak. Bagi penumpang yang membawa bayi dan anak-anak tidak perlu khawatir. Mari kita jalan-jalan di sekitar kawasan Ruang Tunggu. Tempatnya bersih dan banyak disediakan kursi bagi penumpang. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Di sebelah sini ada taman kecil, ada kolam ikan hias juga, menambah keindahan suasana di Stasiun Kereta Api Pasar Senen, Jakarta. Di sekitar ini tersedia tempat kuliner, ada juga toko kebutuhan untuk perjalanan seperti Indomaret. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Bila Anda mengalami kesulitan untuk mengubah atau membatalkan memesan tiket kereta api, disinilah tempatnya merupakan tempat layanan pelanggan. Mari kita ikut memasuki ruangan ini supaya tahu caranya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya. Jalur ini untuk penumpang kereta api yang akan berangkat. Dipersilahkan masuki ruang tunggu keberangkatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tersedia juga tempat charge bagi penumpang. Terima kasih telah menonton! 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 Kereta cukup bising. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di bagian atas tempat untuk menyimpan barang bawaan penumpang, Cooper pun bisa diletakkan di atas. Penumpang duduk sesuai nomor kursi yang sudah dipilih. Saya ambil posisi tempat duduk dekat jendela, supaya bisa lihat pemandangan di luar. Kereta pun segera meluncur. Asiknya perjalanan menggunakan kereta api ini. Cobalah mengadakan perjalanan menggunakan kereta api Indonesia ini. Sangat menyenangkan! Terima kasih telah menonton!